Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan ini, saya mewakili Universitas Erlangga yang telah melakukan penelitian berkolaborasi dengan Bantan Intelijen Negara Republik Indonesia untuk mensupport daripada gugus tugas percepatan penanganan COVID di Indonesia, telah melakukan penelitian terkait dengan regimen kombinasi obat dan juga jenis stem cell yang punya efektivitas yang cukup bagus terhadap penanganan COVID-19 berdasarkan virus SARS-CoV-2 dengan isolat asli yang kita ambil dari Indonesia sendiri. Jadi di sini, seperti kita ketahui bahwa selama ini, pijakan daripada infeksi, suatu infeksi disis adalah adanya triangle konsep yaitu antara host, environment, dan agent. Jadi manusianya itu sendiri, kemudian virusnya itu sendiri, serta faktor lingkungan yang apabila dibuat sesuatu hal yang sembian terupa sehingga mendukung untuk pertumbuhan daripada virus tersebut. Dan basic konsep dari epidemiologi itu sendiri, yaitu adanya seperti yang selama ini sudah dikerjakan oleh gugus tugas kita bersatu padu dengan masyarakat Indonesia, yaitu meliputi baik itu testing, tracing, maupun treatment. Nah, treatment di sini ada non-medical treatment dan medical treatment. Non-medical treatment sangat penting juga artinya walaupun kita sudah meneliti dan menemukan medical treatment obat-obatan tersebut. Kombinasi obat-obatan yang sudah kita lakukan penelitian, yaitu kita ambil dari obat-obatan yang sudah beredar di pasaran, dan kita teliti untuk potensi dan efektivitas obat tersebut sehingga indikasinya diperluas menjadi obat untuk mempunyai efek sebagai antiviral dari SARS-CoV-2 dengan penanganan COVID-19 yang berbasis dari virus yang di Indonesia dengan melalui serangkaian daripada proses-proses, yaitu yang pertama kita lakukan yaitu isi toksisitas atau apakah obat yang mau kita pakai itu toksik enggak untuk sel tubuh kita. Kemudian yang kedua, kita mengecek atau meneliti potensi daripada obat tersebut untuk membunuh daya killing terhadap virus SARS-CoV-2 tersebut. Kemudian yang ketiga, kita mengecek efektivitas, sampai seberapa lama efektivitas obat tersebut. Kemudian kita juga mengecek beberapa faktor inflamasi dan anti-inflamasi. Dan dari penelitian ini, dari 14 regimen obat yang kita teliti, akhirnya kita mendapatkan 5 kombinasi regimen obat yang mempunyai potensi dan efektivitas yang cukup bagus untuk menghambat virus itu masuk ke dalam sel target dan juga untuk menghambat atau menurunkan perkembang biakan daripada virus itu di sel. Hal ini kita ikuti mulai bertahap, mulai dari 24 jam, 48 jam, dan 72 jam, maka virus tersebut dari yang jumlahnya ratusan ribu, maka di sini sudah menjadi undetected. Jadi, kombinasi obat-obat tersebut, mungkin ini COVID-19 belum diperjualbelikan. Ini kolaborasi antara UNER, BNPB, dan juga Badan Intelijen Negara. Jadi ada 5 macam kombinasi, yaitu pertama, lopinavir, ritonavir, dan juga asitromisin. Kemudian yang kedua, lopinavir, ritonavir, dan doksisiklin. Yang ketiga, lopinavir, ritonavir, klaritromisin. Yang keempat, hidroksikloroquine, dan juga asitromisin. Dan yang kelima, kombinasi antara hidroksikloroquine dan doksisiklin. Memang dari beberapa obat tersebut, pernah dilakukan suatu penelitian, tetapi dosisnya tunggal. Jadi, kenapa di sini kita memilih regimen kombinasi? Karena yang pertama, punya potensi dan efektivitas yang cukup bagus terhadap daya bunuh virus tersebut. Yang kedua, dosis yang dipakai di dalam kombinasi lebih kecil. 1.5 sampai 1.3 daripada dosis tunggal. Sehingga sangat mengurangi toksisitas obat tersebut di dalam sel tubuh yang sehat. Kemudian yang keempat, maka dengan menurunnya sampai dengan tidak terdeteksinya virus, setelah diberikan regimen obat ini, maka hal itu akan bisa memutus mata rantai penularan. Dan kenapa kita mengambil obat yang sudah ada beredar di pasaran? Karena yang pertama, karena obat yang beredar di pasaran itu sudah melalui berbagai macam uji sampai dengan mendapatkan suatu izin edar dari badan POM. Yaitu mulai dari in vitro, animal, sampai dengan force marketing drug. Kemudian yang kedua, di masa pandemi ini kita membutuhkan sesuatu yang emergensi dan urgensi. Walaupun begitu, tetapi kita masih mempertimbangkan efek daripada keamanan untuk tubuh pasien. Sehingga kenapa regimen ini dipilih kombinasi dan regimen ini diambil dari obat-obat yang sudah beredar. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kita juga melakukan penelitian terhadap stem cell. Jadi, denis stem cell yang kita pakai di sini ada dua. Natural killer cell dan juga hematopoietic stem cell. Dan didapatkan dalam 24 jam dan 72 jam. Hematopoietic stem cell dan natural killer cell ini, maka dia bisa men-inaktivasi daripada virus dengan jumlah yang cukup signifikan besar. Kurang lebih 80-90 persennya. Dan itu bisa kita ambil dari darah dengan pembiakan, kalau hematopoietic stem cell 3 sampai 4 hari, kalau natural killer cell 7 sampai dengan 14 hari. Dan ini bisa kita pakai dalam setting untuk preventif dan juga setting untuk kuratif. Jadi, kalau setting untuk preventif, maka untuk natural killer cell bisa bertahan kurang lebih 4 bulan. Dan itu sangat biologis karena bisa diambil dari darah pasien itu sendiri. Dengan demikian, kami berharap maka apa yang kami lakukan bersama-sama dengan PIN, Google Stugas, dan juga seluruh media yang ada di Indonesia ini bisa memberi manfaat untuk masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, dan juga untuk dunia, karena mungkin nanti bisa juga kita submitkan ke internasional. Dan untuk masyarakat ilmiah, kami juga sudah diseminasi hasil riset, submit 7 jurnal untuk terkait dengan penelitian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.